Balik lagi sama gue Pak Hidup Suma yang membahas semua hal yang berolong Oke dalam video kali ini gue bakal ngebahas Cineclo X Kaos Dimana kaos ini adalah seniman dunia yang bernama lengkap Bradley Di dunia fashion sendiri, kaos ini sudah bekerja sama dengan beberapa merk terkenal di dunia Di antaranya itu ada Jordan, terus ada Babe, dan yang baru-baru ini itu ada Dior Nah perlu teman-teman ketahui jadi waktu pas kerja sama-sama Dior Kaos sama Dior itu mengeluarkan beberapa produk di antaranya itu ada boneka Jadi waktu pas gue searching ternyata boneka ini dibanderol dengan harga kurang lebih 105 juta Nah buat mengetahui kaos sendiri teman-teman bisa searching atau googling ya Jadi waktu pas Cineclo X Kaos ini dirilis di semua store Cineclo di seluruh Indonesia Itu langsung sold out Dan ternyata antusias mereka tuh terhadap produk ini tuh tinggi banget Dan akhirnya tanggal 30 Agustus 2019 kemarin Cineclo memutuskan untuk merestock kembali gitu artikel kolaborasi dengan si kaos Nah tanggal 30 itu terakhir kolaborasi antara Uniclo dengan X Kaos Jadi setelah ini udah gak ada artikel dengan kaos lagi Jadi buat teman-teman yang gak kebagian produk Uniclo X Kaos ini Kalian bisa cari di reseller tentunya dengan harga yang ya cukup lumayan tinggi lah Karena emang market price-nya tuh tinggi banget Oke sekarang gue mau ngebahas bagaimana cara membedakan Uniclo X Kaos yang original dengan yang fake Karena menurut gue ketika kalian mencari di online shop atau di reseller-reseller lah Kalian harus mengetahui harus bisa membedakan mana yang original dengan yang fake Dan ini versi gue ya Jadi kalau teman-teman punya versi sendiri untuk membedakan Uniclo X Kaos yang original dengan yang fake Kalian bisa tulis di kolom komentar Jadi kita bisa sharing bareng-bareng Oke disini gue udah nyiapin salah satu pattern dari Uniclo X Kaos Ini pattern yang ini Oke pertama Yang paling pertama Untuk mengetahui Uniclo X Kaos ini original atau gak Kalian harus liat dari kaosnya dulu Untuk kaosnya sendiri tuh Dia lambat banget bahannya kartun Terus Untuk sabunnya sendiri Ini dia lembut Terus nyatu gitu dengan Dengan apa si bahan kaosnya ini Terus yang kedua Uniclo X Kaos ini dia gak punya jahitan samping ya Jadi Di beberapa baju itu kan biasanya ada jahitan samping ya Nah ini yang Uniclo X Kaos ini dia gak punya Dia gak punya jahitan samping Ya jadi jahitan itu cuma ada di bagian ketiaknya aja Sama di bagian leher Oke Nah terus yang ketiga Kalian harus pastikan Liat tulisan yang disini Kalo yang original Itu dia lebih tebal tulisannya Kalo yang KW biasanya itu dia lebih pudar Tulisan Made innya ini Terus sama Yang keempat Kalian cek Di bagian bawah Itu dia dan tag seperti ini Oke Nah terus Yang terakhir Teman-teman tentunya harus Ngecek Tagnya Karena Di setiap produk Uniclo Itu biasanya di tagnya itu Ada semacam chip Cara mengetahuinya itu Sangat mudah Jadi teman-teman harus siapin center Nah Teman-teman bisa Arahin centernya ini Ke tagnya ini Jadi ketika di arahin Kalo dia ada chip Berarti itu dia original Jadi seperti ini Ini sebelum di center Sekarang kita center Nah Jadi Dia tuh kayak semacam Punya chip gitu Di tagnya Oke Itu adalah cara untuk membedakan Uniclo X Kaos yang original Dengan yang Fake Jadi kalo misalkan teman-teman Punya versi sendiri Kalian bisa ngasih tau Di kolom komentar Oke guys Cukup sampe disitu videonya Jangan lupa komen Apabila ada pertanyaan Kita sharing bareng-bareng aja Jangan lupa juga subscribe Sampai nanti di Video selanjutnya Bye